Sempat mengeluarkan tembakan, mengingatkan para pengunjung masyarakat untuk tidak mencoba mendekat. Kepodosu Kepodosu ungkap lima perampok toko emas di Simpang Lumi Medan, pindahnya tewas ditembak. Medan Sibayak Mus, Kepodosu didampingi Pandang Satu Bukit Barisan, Naujeng TNI Hasanuddin, Walu Kota Medan Bebunasution, Waka Kepodosu Bukjen Pol Badang Hartanto, Birkrimung Kepodosu Kombes Pol Tatan Birsan Atmaja, Kabut Humas Kepodosu Kombes Pol, Hadi Wahyudi, Kepodos Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, dalam pengungkapan perampokan toko emas di Pajat Simpang Lumi Medan. Daerah Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap lima orang tersangka pelaku perampokan toko emas bersenjata api yang terjadi di Pajat Simpang Lumi Medan, jalan sisinya Mangaraja Medan. Satu di antara yang diakini sebagai gendongnya perampokan itu ditembak mati. Peristiwa perampokan itu terjadi pada Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu, pencurian dengan kekerasan terhadap biat-liatnya toko emas Oliacan dan toko emas Maswe di Pajat Pasar, Simpang Lumi Medan. Kota Kapodosu, Irjen Pol RZ Panca Putrasi menjuntak pada konferensi pers di halaman S. Tubun Poldosu, Medan, Rabu tanggal 15 September 2021. Turut dihadiri juga oleh Wali Kota Medan Bebunasution, Pandang Satu Bukit Barisan, Naujeng TNI Hasanuddin, Waka Poldosu Brikjen Dadang Hartanto dan Kapol Restabes Medan Kombes Riko Sunarko dan Bir Kulmung Poldosu, Kombes Pol Tatan Birsan Admaja dan Kabut Kumas Poldosu, Kombes Pol Hadi Wahyedi. Dalam keterangannya, Pencah menjelaskan tersangka. Mereka diduga melakukan aksinya menggunakan senjata api. Mereka mengancam para petugas keamanan yang ada di Pajat Simpang Lumi serta pemilik toko. Di mana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampokan dengan menggunakan senjata api dan melakukan pengancaman terhadap satpam maupun pada para pemilik toko, dan dengan ancaman tersebut selanjutnya para pelaku melakukan aksinya memecahkan kaca toko emas kemudian mengambil isi dari kedua toko emas tersebut, kata Kapoldosu Irjen Panca RZ Siman Jenta. Dirinya juga menambahkan bahwa pelaku dalam kejadian ini ada lima orang tersangka. Kelima tersangka itu ialah Pilafla Prologi alias Bejil Dendi. Aksi perampokan itu diduga dirancang oleh Hati, yang diduga selaku gembongnya yang ditembak mati karena melawan petugas. Hati, dari hasil penyelidikan dan penyelidikan kita, merupakan otak dari pelaku, sebut pancah. Tiga dari pelaku yakni PF dan PI itu adalah orang yang dipertemukan berdasarkan berkat bantuan saudara Dian. Jadi saya sampaikan bahwa ide itu melakukan perampokan itu diawali dari niat saudara Hati untuk melakukan perampokan, sambungnya. Hati, disebut mempunyai senjata api. Berbekal itu, dia merekrut Paul, Farel, dan Bejil melalui Vian. Saudara Hati, yang pemilik senjata api jenis Manchester M1 Charging, laras panjang, pistol jenis FN rakitan, kemudian ada revolver juga rakitan. Jadi yang kita amankan ada tiga senti kemudian ide itu ditembak lanjuti dengan mencari orang yang mau melakukan pencurian dengan kekerasan atau perempokan. Yang mana saudara Hati, minta bantuan kepada Dian untuk mencarikan orang dan ditemukanlah tiga pelaku. Akibat perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 365 ayat 24e dan 2e serta pasal 55-56 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di akhir paparannya, Kapeldo Sumit Urjen Panca Putra RZ, Sinyang Juntat menghimbau para pengusaha toko emas mulai hari ini. Agar para pengusaha untuk memasang mengaktifkan CCTV dalam usahanya terang-terang para petugas kita berhasil ungkat perampokan ini. Berkat hasil rekaman CCTV yang terpasang di jalan milik Poldasul dan milik Pongkor Medan, untuk itu kami berharap demi keamanan kota Medan umumnya Sumatera Utara tutup panca mengakhirnya. Dari Medan Sumatera Utara Sibayak News, Subung Pasar Ibu, Sri Sundari mengabarkan. Terima kasih telah menonton!